Angin kencang melanda sebagian pulau Bali pada Senin sore. Angin yang disertai hujan di beberapa lokasi mengakibatkan pohon tumbang di beberapa titik, baik di kota dan pasar maupun kabupaten lainnya. Selain menimbulkan kemacetan, pohon-pohon yang tumbang juga menimpa kendaraan dan bangunan di sekitarnya. Angin kencang juga memporak-porandakan atap bangunan rumah warga. Gelombang tinggi juga dilaporkan terjadi di Laut Bali yang menghubungkan pulau Bali dengan pulau Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Rilis yang dikeluarkan BPBD Provinsi Bali menyebut hampir seluruh kabupaten kota di Bali terkena dampak angin kencang dan hujan. Total kejadian berjumlah 91 terdiri atas pohon tumbang di 80 titik dan bangunan rusak 11 titik. Nilai kerugian belum dapat diperkirakan, tetapi hingga selasa 3 Januari tidak ada laporan korban jiwa maupun buka luka. Balai Besar BMKG wilayah Tiga Denpasar pada selasa siang mengatakan, angin kencang timbul akibat pertemuan angin di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang merupakan efek tidak langsung eksiklon tropis ELI. Angin kencang diperkirakan masih terjadi hingga dua hari ke depan, namun dengan intensitas angin yang mulai melandai.